Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua sahabat sulsel oke kembali lagi bertemu dengan saya kali ini kita akan memasak atau menggoreng pisang untuk C9 disaat hujan bersama keluarga ini dia bahannya tiga buah pisang kemudian ada keju batang kemudian saus coklat Hai dan tepung terigu Hai Oke selanjutnya kita akan membuatnya pertama-tama kita kupas dulu Hai pisangnya guys Hai ini bukan pisang kapok ya yang sering digoreng tapi ini adalah pisang Ambon karena pisang Ambon itu manis seperti nona-nona yang dari Ambon guys manis-manis semua jadi pada intinya semua jenis pisang bisa digoreng tergantung kita pribadi mana yang kita suka pisang apa saja bisa digoreng Hai dan pisang ini adalah salah satu buah yang paling banyak olahannya Oke kita tuangkan tepung terigu secukupnya kemudian tambahkan garam secukupnya Hai dan selanjutnya Hai dan selanjutnya Hai tambahkan sedikit bubuk kunyit agar warnanya mantap Hai setelah itu kita akan tambahkan air putih secukupnya dan aduk hingga larut-larut dari garam dan kunyitnya tadi ke terigu sehingga semua tercampur rata guys membuat pisang goreng ini sangat mudah intinya dari kemauan saja tidak sampai setengah jam sudah mantap hai 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 Oke kita akan potong-potong pisangnya menjadi di dalam bagian guys Hai gunanya untuk apa agar anak-anak mudah untuk memakannya karena kecil-kecil Hai tapi untuk orang besar ini satu kali up langsung bisa tiga biji Hai ini juga bisa dimakan sebanyak 20 orang Hai tapi satu biji satu orang hahaha jadi untuk 20 orang bagi-bagi satu biji satu orang ini cukup ini bisa sampai 100 orang ini bisa Hai bagi-bagi yang penting merasakan guys Hai setelah kita potong-potong kita aduk-aduk hingga tepungnya tercampur rata dengan pisangnya dan merasap kemudian minyaknya kita panaskan jadi ini adalah satu bahan juga ini Hai minyak goreng dengan kompor gas alias gasnya Hai karena bagaimana caranya mau menggoreng kalau gasnya tidak ada guys Oke kita bisa naikkan ke wajan satu persatu karena apabila langsung berarti dia baku lengket yais jadi harus satu persatu naiknya supaya tidak lengket at antara pisang satu dengan yang lainnya dan minyaknya harus betul-betul panas baru dinaikkan ini pisangnya hai 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 Oke kita tunggu sampai pisangnya sudah berwarna coklat Hai setelah dirasa yang sebelahnya sudah matang kita balik pisangnya agar masaknya merata warnanya sudah cantik guys Hai mantap Hai jadi masak memasak itu bukan cuma perempuan saja yang bisa laki-laki pun bisa apalagi menggoreng pisang Hai gampang guys Oke warnanya sudah coklat itu tandanya pisangnya sudah masakan kita tiriskan untuk yang gelombang pertama ini karena harus dibagi dua gelombang menggorengnya karena kalau satu kali pisangnya lagi kangen alias baku lengket kita naikkan gelombang kedua guys kemudian ketika menjadi diified kami dan rancang lebih sediakan diayaan terkipunnya ini ya kita akan menerima kasih telur apalagi berkati diayaan terkipunnya jadi dan diayaan terkipunnya dia Hai Oke sambil nunggu gelombang kedua matang kita mainkan dulu yang gelombang pertama Hai kita akan lumuri dengan coklat dan kita akan tabur diatasnya dengan keju batang akan diparut Hai ini kita akan binguri jadi coklat ini rata-rata semua suka apalagi anak-anak yang Hai notabene nya manis-manis itu Hai anak-anak pasti suka jadi coklat ini tergantung selera masing-masing tapi menurut saya lebih banyak lebih bagus Hai Oke kita tiriskan dulu yang kedua Hai karena sudah masak kita tuliskan untuk gelombang pertama kita akan saburi parutan coklat diatasnya agar rasanya mantap untuk yang belum tahu itu yang namanya kedu tapi saya rasa sudah tahu semua Hai kedu itu asalnya dari susu yang dipadatkan Hai jadi apabila ini cair itu bukan kedu lagi namanya tapi susu Hai Oke kita akan mainkan yang kedua Hai jangan lupa tangannya guys dibersihkan dulu baru beraksi Hai utamakan faktor kebersihan dalam hal memasak-memasak Hai ini kita akan lumuri lagi dengan coklat sesuai selera coklatnya hai 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 kemudian setelah dirasa sudah cukup coklatnya kita paruti keju lagi diatasnya Hai jadi double ini kejunya hai 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 mantap guys hai 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 dan ini dia hasil akhirnya Hai mantap Hai membuat pisang goreng itu sangat mudah intinya ada kemauan dan bahan lengkap dan bahan lengkap mainkan Hai Oke kita akan cicipi bersama kopi hangat ini sangat cocok apabila cuaca Hai lagi hujan-hujan kerimis Hai mantap nih hai 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 sangat cocok di sentem hujan-hujan bersama kopi aratnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati